I'm outside miss you're outside okay yes having fun no it's quite here okay I hope you don't have this mosquitoes biting on you gak ada nyamuk ya mudah-mudahan ya di luar I hope miss yes mr sony is ready also yes I'm ready yes mr budi is connecting to audio the hair is new yes the hair your hair is new yes I didn't recognize you oh yeah it's new hair new hair new hope ya semoga enggak jadi jomblo lagi ya with new hair new haircut with the new haircut ya new look so let's let's go to the e-campus I'm going to see who is the most diligent student of the day today is our 13th lesson that means we only have two lessons left before we go to the final test yeah we will have final test in three weeks and we will have a speaking test next week ya kita akan ada tes lisan minggu depan minggu depan tes lisan seperti apa tes lisan ya nanti saya kasih tau ya so about 20 minutes ago 20 minutes ago miss Sekar submitted her assignment mister Sekar last minute banget ya 30-20 menit yang lalu baru mengerjakan tugasnya oh baru ingat ya dua ya belum mengerjakan miss liya 11 hours ago Naurah eh Miss Naurai is 13 hours ago Riko 20 hours ago Trisek Arningsi Siti Amina Novita Nasim loh Siva present Nasim present loh hadiro loh ini mana ini kok yang mengerjakan cuma dua orang yang lain kemana ya itu tugas apa ya Miss nah iya kan tugas apa that's a proof that you don't follow our WhatsApp group chat thank God this is an online lesson ya untung ini pembelajarannya online if this is on campus class I would ya I would I don't know what would I do I would maybe pinch you or slap you because you forgot this assignment untung pembelajarannya online ya kalau langsung di kampusnya udah udah saya tabok ya kemarin pembelajaran online kelas ekonomi syariah ya bahasa Inggris ya kemarin gitu iya banyak yang ibu tabokin itu kesempatan ibu ya apa sudah beberapa minggu apa untuk mahasiswa yang pada bandel-bandelin ibu tabokin enak BKPI belum pernah kita ya we never had a chance to do on campus classes misli ya ada bahasa Indonesia nih kita lihat aja dia telah dimarahi oleh kedua orang tuanya jadi rumusnya untuk kalimat pasif adalah harus ada tubinya ya harus ada tubinya kemudian harus ada kata kerja ketiganya kalau kalimat pasif boleh ada tubi dan kata kerja bergandengan seperti ini dan karena disini ada kata telah ya dia telah dimarahi itu artinya ini bentuknya perfect perfect itu bentuk ketiga maka tubinya pun tubi ketiga terus ini kenapa ada has ngikut-ngikut miss ya has been ya itu pasangannya harus been itu harus di depannya ada has-nya untuk disini ya dan karena ini he pasti ini has kalau disini you ya have ya you have been you've been ya you've been kalau he ya he has he has been he has been scolded kata kerja ketiga kata kerja pertamanya scold jadi kalau dia lagi marahin adeknya he is scolding he is scolding his brother i am scolding my sister i'm scolding my daughter ya jadi scold itu ngomel-ngomelin marah-marahin yang suka marah-marah harus tahu bahasa inggrisnya memarahi adalah scolding jadi ini betul betul miss lia kemudian yang kedua mister algifari ditelepon ini juga kalimat pasif ya ditelepon oleh mister riko kadang-kadang nah karena disini ada keterangan waktu kadang-kadang berarti ini kalimatnya harus dalam bentuk simple present karena ini kadang-kadang adalah kebiasaan kebiasaan yang terjadinya bukan hanya di masa lalu kalau kalimatnya oh tuh mister algifari tuh ditelepon tuh oleh mister riko kadang-kadang kadang-kadang mister algifari ditelepon oleh mister riko itu kan bukan cuma sekali kejadiannya ya tapi kejadiannya itu berlangsungnya itu kadang-kadang dari zaman dulu sampai sekarang asumsinya di masa yang akan datang juga masih kadang-kadang ditelepon ya jadi itu berlangsungnya dalam waktu yang panjang maka itu bentuk kesatu ya karena bentuk kesatu nanti mempengaruhi apa dia akan mempengaruhi to be-nya di bahasa inggrisnya nah ini betul atau salah nih mister algifari calls by mister riko sometimes ya salah ya ini keliru bukan salah kalau salah mah kalau salah mah dosa ya ini tuh keliru jadi harusnya gimana ini mister algifari ditelepon mister riko kadang-kadang mister mister algifari to be terusnya terusnya to be nah to be-nya to be ke berapa lebih ke berapa satu dua apa tiga 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 salah lebih ke tiga sih jadi kita lihat disini kan ada kata kadang-kadang kadang-kadang itu artinya dia berbentuk simple present ya kalau simple present kan keterangan waktunya ada selalu tidak pernah ya seminggu sekali setiap hari setiap saat setiap hari sabtu jadi yang mengisyaratkan itu tuh terjadi dalam waktu yang panjang kalau tidak pernah kok dalam jangka waktu panjang ya misalnya dia tidak pernah datang ke rumahku ya berarti kan di masa yang lalu dia gak pernah datang di masa sekarang dia gak pernah datang asumsinya di masa yang akan datang juga gak pernah datang jadi gak pernahnya itu terjadi dalam waktu yang panjang nah disini kadang-kadang kadang-kadang juga seperti itu ini namanya bentuknya simple present ya maka kalau simple present kan menggunakan tubi ke satu web ke satu atau model ke satu kalau disini karena ini kalimatnya kalimat pasif jadi setelah Mr. Al-Givari disini harus ada tubi tubinya harus tubi ke satu ya karena apa karena kan kalimatnya ada kata-kadang-kadang bahasa Indonesia jadi itu mengisyaratkan terjadinya di masa present ya simple present ya tubi ke satu untuk Mr. Al-Givari apa tubi ke satu itu apa itu apa aja sih saya lupa lagi M Is R nah pilih salah satunya mana itu yang cocok untuk Mr. Al-Givari kalau emang gak mungkin emang selalu pasangannya adalah dengan I I am ya jadi apa antara Is sama R yang mana itu tubinya Is ya karena Mr. Al-Givari itu satu orang dan dia orang ketiga yang jumlahnya satu kemudian setelah tubi apa rumusnya kalau kalimat pasif kata kerja ketiga kata kerja ketiganya apa ya ini ditelepon ditelepon tapi kata kerja ketiganya atau menelepon ya itu kan call ya kata kerja pertama kedua ketiga kita pakenya yang ketiga ya sama kedua dan ketiga oleh Mr. Rico sometime ya jadi begitu ya yang ketiga ada kata sedang berarti ini present bentuk present ya tapi presentnya continue berarti dia bentuk kesatu juga tapi yang ada ingnya ya kalau kita lihat disini Miss City lah disininya Miss kenapa bawahnya jadi Missis ya harusnya Miss juga Miss kan belum nikah Miss City and Miss Siri to be to be nya apa disini to be keberapa karena dalam kalimat pasif bisa to be ke satu bisa to be ke dua bisa to be ke tiga tergantung kalimatnya itu bentuknya apa karena disini ada kata sedang berarti kita tahu ini adalah present continuous dan itu adalah bentuk ke satu yang ada ingnya berarti kita disini to be ke satu nah to be ke satu apa M is 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 R ya ini tubinya adalah R karena dua orang misri ya and misri kemudian kata kerja ketiga dari sedang diberi ada sedangnya ada sedangnya dulu being diberi diberikan beri memberi memberi kata kerja pertamanya apa give kata kerja keduanya give jadi kita mengambil yang ketiga selalu pasangannya kata kerja ketiga untuk kalimat pasif ya jadi I being given tugas tugas adalah assignment ya atau task ya oleh siapa oh diberi tugas mudah given easy easy assignment ya an easy assignment ya sebuah tugas yang mudah jadi begitu kurang lebih nah terus ini saya senang saya dipercaya oleh saya tadi pasti ya I'm happy ya saya dipercaya oleh bahwa saya tadi pagi yang perlu dipertimbangkan yang ini ya kalau saya senang mah I'm happy udah betul ini kan kalimat pasifnya tadi pagi artinya dia bentuknya bentuk simple pas atau bentuk kedua dimana disitu pakai to be kedua atau verb kedua atau model kedua karena di kalimat pasif itu kita butuhnya to be maka disini to be kedua betul itu langsung was disininya langsung was I was bukan I were to be kedua kan ada dua was dan were jadi disini karena I maka I was ya dipercaya trust 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 jadi trust by my boss morning betul ya betul 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 sudah semuanya betul ya oke kalau nanti masih ada yang bingung silahkan baca scroll up ya our conversation in our whatsapp group chat silahkan dilihat dari awal jadi supaya jangan bingung kalau pembelajaran online itu memang kita harus sabar dan kita harus termotivasi kita harus punya motivasi untuk bisa karena gampang sekali untuk meninggalkan tugas karena tidak ada yang akan memarahi apalagi dosennya baik hati dan tidak sombong serta rajin dan pandai menabung seperti ibu jadi itu ah udah lah santai bahasa yang bisa ngomong marah-marah ibunya baik banget tapi belum ketemu sama ibu nanti kalau kita tes speaking kayaknya kita harus pembelajarannya on campus dan itu adalah tes langsung yang mana saya akan menyiapkan ibu akan menyiapkan my the long ruler and i will give you some punishment if you can answer my question lo galak amat tugas itu boleh nyusul ya boleh tapi kan udah tau jawabannya udah tau jawabannya ya gak kaci kamu udah tau jawabannya kita kerjakan yang ini aja nah sekarang hari ini kita ngapain hari ini this lesson i'm going to introduce you to an academic text jadi saya akan memperkenalkan anda pada text akademis yang berkaitan dengan produk kita ya produk BKPI so let's take a look at this text mari kita lihat text yang tadi sudah saya dari mana jadi ini adalah satu artikel ilmiah mana ya biar kelihatan maybe I should download it first let me download it ok dokumen dokumen ok nah this is how it looks jadi kalau kalian pernah dengar artikel ilmiah artikel ilmiah ya hasil karya penelitian bentuknya itu kalau sudah dipublikasi adalah seperti ini bentuknya adalah seperti ini ini dipublikasikan di research gate nama publikasinya ini cukup terkenal ya research gate jadi kalau seorang akademisi seperti anda nanti di akhir perkuliahan akan diminta membuat satu karya tulis ya karya tulis dan biasanya akan dipublikasikan nanti kalau anda mau meneruskan S2 di Prodi BK juga yang mana saya sangat menyarankan supaya anda bisa jadi dosen nanti S2-nya BK juga ambil 2 tahun yang mana itu sangat jarang S2 lulusan BK yang S2 itu anda juga nanti akan menjadi seorang peneliti juga yang diteliti itu siapa ya konsuli anda bisa diteliti atau teori-teori yang berkaitan dengan bimbingan dan konsuli kalau anda nanti jadi dosen anda akan menjadi seorang peneliti seperti saya juga kalau anda google nama saya barangkali bisa melihat tolong jangan dilihat gambarnya karena fotonya editan mis kok cantik banget mis foto profilnya di google scholar sebetulnya kecelakaannya jadi jangan melihat ke foto ibunya absurd mis itu beda banget kayak Cindy Fatih Kasar jadi kalau kalian google nama lengkap saya di google scholar google cendek maka yang keluar adalah hasil-hasil penelitian yang saya lakukan jadi nanti bisa terlihat disini penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan nanti anda pun akan seperti ini kalau anda jadi dosen karena itu satu kewajiban kalau tidak maka namanya kewajiban nah salah satu artikel ilmiah yang berkaitan dengan bimbingan dan counseling adalah ini terus kita gimana miss harus apa kita akan berusaha untuk memahami isinya karena nanti kalian akan diminta membuat makalah-makalah oleh dosen kalian jadi miss this is in english how can we understand this text ini kan bahasa inggris kita gimana untuk memahami text ini ada dua cara yang pertama langsung aja di berjemahkan Islamic guidance and counseling to overcome the study difficulty of junior high school students in SMPIT Nurul Azizi Medan case study of students experiencing anxiety jadi ini tuh langsung aja diterjemahkan oh ini tuh bimbingan dan counseling Islam untuk jadi ini menerjemahkannya gini bimbingan dan dan counseling Islam untuk mengatasi kesulitan belajar di pada murid-murid SMP di SMPIT Nurul Azizi Medan studi kasus pada murid-murid yang mengalami anxiety atau kecemasan gitu ya jadi Miss kalau kita gimana narjemahnya Miss kalau Miss sih gampang kayak gitu udah gampang ya tinggal kita copy aja ini copy copy caranya gimana control C terus kita ke Google Translate Google Translate apa itu Miss oh perang-perang gak tau Google Translate ya pas sering pake ya Google Google Translate jadi kita masukkan ke Google Translate disini yang bawah ini ya yang bawah jangan yang di atas yang bawah ini kita klik tadi kan teksnya bahasa Inggris ya kita pastikan ini Inggris tulisannya dan ini Indonesia karena kita pengen tau terjemahannya kemudian kita control V nah betul tidak penerjemahan kita tuh tadi bimingan dan counseling Islam untuk mengatasinya kok Miss ada mengatasinya Miss untuk mengatasinya kesulitan belajar siswa ini kok mengatasinya kayaknya gak enak banget Miss bahasa Indonesia nya tuh penerjemahannya kayak ada yang keliru deh ya mari kita perbaiki teksnya mungkin ada yang kurang pas disini jadi disini masalahnya ya disini input kalau kita merasa outputnya keliru kita perbaiki inputnya ya kita letakkan kursor kita di baris paling pertama ini ya karena ini ada anehnya kita klik disini kemudian kita pencet del ya delete ya del oh ternyata betul Miss dia itu memang begitu ya coba kita kasih spasi disini berarti kalau ini naik ke atas berarti dia memang ditul dari ke bawah oh enggak sih enggak sih setelah kita betulkan Miss ini kok jadi naik begini Miss kalimatnya ini akan memengaruhi hasil terjemahan jadi harus kita perbaiki juga ya kita letakkan kursornya disini kemudian kita pecat del ya delete biar dia naik ke atas kita kasih spasi nah ini gimana perlu enggak Miss enggak apa-apa ya boleh dinaikkan boleh enggak usah karena ini kan satu kalimat baru ini tuh kalimat baru ya ini kan kalimat yang judulnya sebetulnya cuma segini aja ini tuh kalimat baru di bawahnya judul jadi enggak apa-apa sekarang kita lihat apakah sudah betul penerjemahannya oh iya bener Miss bimbingan dan konseling agama Islam untuk mengatasi kesulitan belajar iya betul Miss jadi yang tadi aneh tadi aneh ya mana tadi yang saya coba saya hapus lagi saya paste control V nah ini saat teksnya hanya sekedar kita paste disini kalau hanya sekedar control V disininya acak-acakan neng ya jadi kita tuh harus perbaiki disini ya enggak apa Miss disini acak-acakan tapi saya paham kok maksudnya ya enggak apa-apa cuman takutnya nanti ada yang beda sekali artinya karena kadang artinya itu benar-benar berbeda yang itu bisa memengaruhi penafsiran kita dong ya jadi sebaiknya sedapat mungkin we fix the text in this box ya in the first box jadi kita disini boleh kita kasih spasi dulu ini setelah de spasi baru kita delete ini juga gini kita kasih spasi dulu baru kita delete akhirnya oh iya benar Miss bisa ini gampang nih benar-benar dimakannya langsung aja ke Google Translate ya itu tips untuk menerjemahkan teks melalui Google Translate jangan asal copy-paste copy-paste biasanya kacau ya jadi harus kita perbaiki dulu di box awalnya nah setelah Anda tahu itu judulnya kurang lebih seperti apa jadi kurang lebih ini adalah yang diteliti itu apa tadi yang diteliti itu apa kecemasan kecemasan di kalangan pelajar SMP pelajar SMP ya jadi loh apa ini hilang oke sini aja lagi gak apa-apa ya masalahnya kami itu sulit mengakses situs ini mis downloadnya aja udah gak bisa sekarang serius yes no you have to Google wow ya sebetulnya si Ibu gak mengarahkan untuk ke situs itu dulu sih ya Ibu cuma pengen Anda memahami teks tapi kalau Anda punya apa namanya curiosity kalau Anda punya terus pengingin tawan yang tinggi itu namanya Google Cendekia atau Google Scholar jadi Google Scholar bisa Google Cendekia juga bisa sama aja jadi disinilah tempat nah yang mana mis ini kita kan banyak mau dikrutin mana mis aku bingung ya ini aja ini nih Google Cendekia ini kita klik nah nanti disini kita ketikkan kalau cara mencarinya artikel ilmiah saya tidak menyarankan sekarang ya tapi kita ketikkan aja islamik kita kan islamik guidance and counseling udah ada tuh islamik guidance and counseling islamik education islamik education guidance and counseling counseling jadi nah ini banyak yang memang cocok untuk kita banyak juga yang enggak nah ini ini cocok islamik guidance and counseling in developing skills tapi kenapa ibu tadi enggak memilih teks yang ini ya ini kalau mau di download langsung di klik ini keluar karena ini judulnya aja ngaco bahasa inggrisnya ya jadi kayaknya kayak enggak meyakinkan ibu enggak yakin akan ke kualitas dari teks ini dari penelitian ini makanya ibu tadi mencari yang di bawah mana tadi mana tadi anxiety mana tadi anxiety ya tadilah ya tadi di mau mencari akhirnya ketemu yang ini nah tugas anda adalah memahami aja sih memahami hasil penelitian ini anda baca aja anda baca dan anda terdimahkan seperti apa sih isinya nah untuk kata ini anxiety anda harus bisa menyebutnya karena ini akan sangat sering anda temukan dalam bidang ilmu anda coba ikuti saya anxiety 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 ya jadi ini tuh eng ya eng anxiety artinya apa bu semasan ang ga ya anxiety ya anxiety inget-inget ya anxiety kayak bahasa Jawa ya kayak bahasa Jawa kayak bahasa Jawa anxiety 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 ini kecemasan jadi banyak yang cemas sebetulnya bukan murid SMP saja miss yang cemas kita pun kami pun cemas miss terutama yang masih jomblo apakah kami akan mendapat jodoh atau enggak ya tenang apalagi pembelajarannya selalu miss online tenang kita akan offline kok ya nah jadi kita coba baca abstraknya sebelum kita ke abstrak kita lihat dulu penampilan dari tulisan ilmiah jadi disini terlihat ada tulisan disini apakah Anda bisa membaca disini apa ini bacanya International Journal of Psychosocial Rehabilitation Yes ini namanya nama jurnalnya jadi yang namanya artikel ilmiah itu seperti artikel di majalah tapi kalau artikel di majalah yang menulis adalah orang-orang redaktur atau kontributor ya kalau Pak Budi menulis artikel di kompasiana kayak gitu ya nah kalau ini artikel seperti di majalah cetak yang yang kita kalau beli ada majalah zaman dulu ada majalah ya nah artikel artikel ini kalau di dalam majalah itu bukan ilmiah tapi kalau artikel-artikel ilmiah dikumpulkan itu dalam satu namanya jurnal gitu ada juga jurnal akuntansi ya itu beda lagi kalau ini jurnal itu seperti majalah yang isinya artikel-artikel ilmiah jadi jurnal itu seperti majalah ilmiah gitu ya nah nama jurnalnya International Journal of Psychosocial Rehabilitation nama jurnalnya volume 24 jadi terbitan ke 24 special issue satu special issue itu biasanya sisipan jadi ada penulis-penulis tambahan yang ditambahkan di volume 24 ini terbitan tahun 2020 ini terbilang masih baru ya ini 2020 ini nomor ISSN-nya jadi kalau kalau buku mah ISBN kalau kalau ini kan di digital ini kan digital karena ini digital dia pakainya ISSN biasanya tiap tiap artikel yang termuat di versi online-nya ini dia ada DOI-nya namanya digital object identifier kalau gak salah ya identification identifier dia ada nomor-nomornya gitu dan itu berbayar kalau mau tetap tampil di online dia tuh berbayar kayak tahun satu dolar atau sebulan dia ada ratenya lah saya gak lupa ya nah kita lihat disini ada nama-nama orang ini tuh siapa nama-nama orang biasanya yang disini adalah penulisnya peneliti-penelitinya ya like you can see here the first researcher the first writer is risidah fadilah ini nama orang yang pertama penulis pertama penulis kedua penulis ketiga penulis keempat terus kalau kita mau mengutipnya gimana mis biasanya kita bilangnya fadilah dan kawan-kawan kalau di bahasa Indonesia fadilah dan kawan-kawan 2020 mengatakan jadi dalam itu kita sebut jadi fadilah yang disebut bukan risidah karena dianggap fadilah itu nama keluarga jadi itu lebih dihargai kayak ibu kalau sisian intiani Ahmad dan ibu meneliti di tahun 2020 maka orang akan menulis begini Ahmad 2020 mengatakan itu maksudnya ibu Ahmad 2020 mengatakan bahwa penelitian ibu apa disebut nah kalau disini kalau bahasa inggrisnya nanti fadilah et al fadilah et al 2022 kalau kita mau mengutipnya jadi menurut fadilah according to according to fadilah fadilah et o et al 2020 2020 menurut fadilah 2020 dia ngomong apa gitu seperti itu nah kita lihat miss ini kan banyak banget tulisannya jadi ini ada berapa halaman 7 halaman ini tuh 7 halaman dan bahasa inggris semua miss apa enggak saya langsung pening-pening gimana gitu miss udah mana ini tangguh bulan lagi suruh baca lagi artikel kayak gini saya gini di dalam setiap karya ilmiah itu ada yang namanya abstract nah abstract itu adalah ringkasan abstract bukan artinya tidak nyata miss ya tapi kalau dalam dalam sini mah artinya tuh ringkasan resume summary jadi kita lihat disini abstract ada nah abstract dalam abstract biasanya ada tujuan penulisan ada bagaimana penelitian itu dilakukan kemudian yang penting adalah hasil penelitiannya dan abstract itu hanya satu paragraf ini abstract ya ini dari sini dari sini ke sini abstractnya nah hanya satu paragraf ya kalau kita mau copy ctrl c benar-benar bisa kita copy ya ctrl c c ctrl c ini keyword gak usah di setiap abstract di bawahnya pasti ada kata kunci kata kunci itu gini kata-kata yang penting yang ada di dalam abstract atau di dalam tulisan ini apa aja sih nah inilah kata-kata pentingnya kemudian di bawahnya ada bagian introduction pendahuluan kemudian ada bagian apalagi metodologi penelitiannya seperti apa kemudian ada hasilnya kemudian ada kesimpulan dan ada referensinya jadi orang kalau menulis karya ilmiah gak gak cuman ngomong ini deh menurut saya gak boleh tapi harus menurut peneliti sebelumnya tidak boleh kalau menurut hemat saya gak boleh banget jadi semua itu harus menurut peneliti sebelumnya kecuali di kesimpulan dimana kita menyimpulkan hasil penelitian kita boleh menyimpulkan dengan kata-kata kita sendiri nah tadi kita sudah copy abstraknya sekarang waktunya kita untuk menerjemahkan google terjemahan tadi google terjemahan nah ini kita hapus yang tadi hapus kemudian kita pastikan ya kita pastikan kita paste ke ataskan kita lihat betapa acak-acakannya kedua box ini kita bisa melihat bahwa kedua box ini tidak perlu kita harus memperbaiki teks ini utamanya teks yang ada di sini caranya caranya gimana tadi delete delete apa delete delete yes kalau kata orang tambun di sini ada orang tambun gak miss delete kan artinya itu miss delete dia dikasih apa-apa tuh gak mau terus dia itu tuh ngerepotin orang terus dia itu tuh kayak susah banget adatnya gede itu delete iya iya emang kayak gitu cara menyebutnya seperti meri mungkin tau meri meri delete bu ha kamu mikir delete ya riko tau ya riko tau ya delete dia menderita orang ya pokoknya delete itu adalah menghapus kalau bahasa ingin jadi bukan delete ya nah ini tuh kita kasih spasi dulu sebelum kita delete jadi spasi dulu spasi baru kita delete kan ke atas tuh nah cakep ya ini keliatannya ya apakah di sini udah pasti oke miss nanti dulu kita cek di akhir sekarang kita ke sini yang setelah ini kan ngegantung nih titiknya kan di bawah berarti ini kalimatnya putus nah ini makanya kita spasi dulu delete lagi nah terus ini nih disini kayaknya ya disini karena ini putus juga belum titik spasi delete disini juga spasi delete pokoknya kita gitu sampai dia itu rapi dan sampai kalimatnya itu masuk akal ya yang disini yang disininya ya jadi kita bisa beberapa kali memperbaiki ini kita harus sabar daripada Anda menerjemahkan sendiri misalnya masih bisa nih mis ini kan ngegantung kita coba kita lihat disini kan tulisannya reactions ya kata yang ada disini reactions kita harus nginget-nginget karena takutnya disini dihapus disini hurufnya hilang satu kalau disini hurufnya hilang satu dan kita gak tahu ini tadinya huruf apa nah kita nanti repot nyarinya lagi ya ini kan kata-katanya banyak nah misalnya disini udah kita spasi kita delete ya oh ternyata hilang satu mis jadi action tadi apa ya di awal itu hurufnya aku hapus gak bisa lagi andu kan tapi kalau kita inget oh tadi R R kok tadi tulisannya tuh R aku inget nah kita tambahin aja R berarti gak jadi nah oke udahlah kira-kira udah rapi mis yang aman backspace kali mis backspace backspace ya boleh lah pokoknya cara cara yang metode yang kamu menurut kamu paling aman apa terserah yang penting teksnya itu rapi nah disini mis kok ini ternyata teksnya gak rapi ini juga ini gantung begini mis yaudah berarti kita lihat ini kan baik yang baik mana tuh kita kira-kira disini mana tuh yang bisa kita hapus juga tuh mengajar yang baik ya mungkin disini kali ini mana nih tujuan pendidikan adalah ini kalimat nomor berapa nih ini kan titik satu seperti disini kayaknya nih BOS kayaknya nih BOS ya kayaknya di BOS nih kita kasih sepasi kita delete nah ternyata bener nih gak ada yang hilang hurufnya bener nah terus ini juga nih kan ini nih yang pembelajaran kegiatan nah ini learning activities ya kita kasih sepasi juga tuh jadi bagus kan ya jadi mis akademik yang mis kok gantung mis nah yang ini dimana harus dicapai harus dicapai kira-kira dimana ya akademik ability mana tuh dead 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 ya dead pasti delete nah wih pinter kamu masuk malah gak kok liat nah udah coba kita coba aja ya terjemah eh baca siapa tau udah oke jadi ini abstraknya ya tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas tentang masa depan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan mampu berada sebetulnya kalimat kayak gini tuh kalimat yang menyusahkan pembaca ya saya tidak menyarankan kalau Anda menulis bikin kalimat yang panjang seperti ini ya ini bisa jadi tiga kalimat atau dua kalimat lah jadi jangan jangan ditiru ya kemudian tujuan pendidikan akan tercapai jika dilakukan dengan proses belajar-mengajar baik di lingkungan sekolah maupun di tempat lain sekolah tempat anak-anak belajar tidak lukut dari pengaruh pikiran besar tentang kesuksesan baik yang diperlukan dengan kecerdasan keserampilan dan kebaikan kayaknya oke ya dalam hal ini guru membutuhkan pengetahuan dan wawasan pengembangan pengikiran tentang pengukuran agar bermanfaat tentang pengukuran kayaknya ada yang salah ini tentang pengukuran coba kita lihat lagi tentang pengukuran pengembangan pemikiran ini kali ya ini kayaknya ya off-nya nih coba di off kita delete oh tapi ilang berarti benar emang yaudah lah kita lanjut aja ya pengukuran tersebut dapat berupa hasil belajar di sekolah berupa prestasi belajar rapor kesulitan belajar adalah hambatan pada anak remaja yang dikenai dengan adanya kesenjangan yang diberikan antara tingkat integritas dengan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai kesulitan belajar dapat diartikan selagi satu keadaan dalam satu kursus belajar yang mengagari yang disambahi dengan adanya hambatan tertentu untuk mencetansi belajar faktor yang mempengaruhi berasal dari dua yaitu sakit internal internal adalah kecemasan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan yang diikuti oleh reaktif fisiologi tertentu seperti perubahan letak jantung penapasan menurut Freud kecemasan menyebabkan prosessi tentang perasaan yang tidak menyenangkan dan reaktif fisiologi dengan kata lain kecemasan adalah reaksi terhadap satu situasi yang dianggap berbahaya bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar individu atau klien menyadari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang harus hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Tuhan sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat wah ini masih misteri ya bagi kita ini sebetulnya kenurus apa ya nah untuk memahaminya ya membaca membaca dari awal dari awal pelan-pelan sampai akhir ini saya emang gak mau membaca dari awal sampai akhir capek ya gak usah gak apa-apa ya bacanya scanning aja di scan jadi anda baca scan aja gak usah gak usah anda baca serius-serius yang penting anda terjemahkan dulu nanti anda pasti tahu isinya itu apa lihat referensi yang dia pakai ada berapa nih 1,2,3,4,5,6 ada 23 dia membaca 23 tulisan untuk menghasilkan satu tulisan ya apa yang bisa kita pelajari dari referensi yang mereka miliki ini ini bisa kita cari misalnya disini ada back JS perhatikan kalau disini ada tulisannya back js itu artinya namanya JS back jadi kalau di referensi itu penulisan nama dibalik nama keluarga di depan seperti sini misalnya Fadilah R 2013 artinya ini ditulis oleh R Fadilah mungkin Rahmat Fadilah atau apa ya tahun 2013 pengaruh teknik tulisannya judulnya pengaruh teknik restrukturisasi kognitif dalam terapi kognitif behavior CBT melalui metode rukyah terhadap penurunan derajat kecemasan penderita yang mengalami hipertensi di rukyah X Bandung jadi rukyahnya nama rukyahnya enggak disebutkan nama tempat rukyahnya tapi disebutnya X yaitu untuk secara etis agar lembaga tersebut tidak terpengaruh oleh tulisan yang kita buat karena hasil penelitian itu macam-macam ada yang bisa mengumpungkan kalau dipublikasikan ada yang bisa merugikan karena kita enggak mau membuat dirugikannya narasumber kita maka disebut rukyah X Fesis Program Sarjana Psikologi Islam Bandung kalau misalnya aku ingin tahu banget deh ini kebetulnya tulisannya tentang apa sih kalau kita beruntung kita copy aja ini copy kita pastikan ke Google Cendekia nanti bisa kita baca mungkin tesisnya secara lengkap kalau kita beruntung kalau misalnya enggak ya mungkin emang itu sengaja ditutup jadi enggak semua orang bisa baca kalau ini apa nih Bu yang JW Santrok 2002 lifespan development perkembangan masa hidup ini kayaknya buku kalau ini untuk buku jarang-jarang bisa kita baca secara utuh kalau buku kalau misalnya tulisan-tulisan di artikel ilmiah itu biasanya bisa kita baca nah kalau yang ini S. Mahendran R. Benita Fault Detection in Power Transmission Line Journal of Communication and Computer mis aku mah kalau Communication and Computer nggak nyambung sama BKPI nggak suka yaudah yang lain misalnya ini mungkin prestasi belajar ditinjau dari kedisiplinan pada siswa perguruan si setia budi abadi ini kayaknya mis yaudah copy control kita ke Google color kita coba ya bisa nggak kita atau Google Kendik ya bisa tidak kita lihat tulisannya itu seperti apa kalau kita penasaran udah kita paste aja kita cari oh ternyata miss ada cuman dia nggak bisa kita klik harusnya disini ada link lagi yang kita bisa klik ya kalau disini lihat artikel terkait disini ada dua versi coba kita klik dua versi oh iya dua-duanya sepertinya tidak bisa kita akses ya jadi coba kita klik kita masih mau berusaha kita klik aja di link yang yang ini yang bisa di klik ya kita klik oh dia ada disini miss jurnal ini jurnal of education humanism nora and social sciences miss terus dia itu cinta 4 ya terus ini ada si miss abstractnya bisa nggak kita download keseluruhan nah keseluruhan textnya ada nggak disini miss kita lihat ada tulisan full text nggak oh ini ada miss full text miss miss alhamdulillah miss kalau peneliti menemukan artikel yang dia cari ya yang bener-bener penting bagi dia dan dia ketemu ini biasanya kayak nemu ini ya kayak nemu apa duit di jalanan gitu ya terus orangnya nggak ada yang ngaku gitu wah ini coba kita ini miss jadi bisa ini kalau Anda beruntung ini bisa download full text kalau nggak ini pun bisa kita manfaatkan DOI-nya ya kalau ini nanti tidak bisa di klik kita bisa manfaatkan ini dengan cara kita ke situs minta bantuan orang Rusia yang biasa menghack situs-situs yang berbayar miss halal nggak itu miss gimana ya yaudah kita ini dulu aja kita ini dulu aja kita klik ini Bismillahirrahmanirrahim apakah dia ada miss hilang ini kan ada ya coba kita klik ini oh dia langsung ngedownload miss begini coba kita klik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah miss aku bisa baca mungkin yaudah tinggal dibaca dan dia bahasa Indonesia miss nggak baca ya apa ini nah jadi sekarang tantangan bagi Mr. Budi ya nggak tahu nih I hope Mr. Budi listen to this what I'm saying tantangan untuk Mr. Budi kan biasanya membuat tulisan-tulisan sekarang tulisannya harus diusahakan sedikit banyak mengutip dari karya-karya ilmiah jadi nggak tulisannya nggak nggak berdasarkan ya kalau berdasarkan ayat atau hadis sih nggak apa-apa ya tapi ditambah ada lagi tulisan-tulisan karya ilmiah seperti ini kayak misalnya menurut menurut Jesslin dan kawan-kawan di tahun 2019 mengatakan bahwa kedisiplinan dan prestasi belajar itu saling berkaitan nah ya ini kan hasil penelitiannya ada tulisannya nih hasil penelitiannya nih hasil analisis data menunjukkan blablabla ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara kedisiplinan dan prestasi belajar itu sebetulnya tulisan sebanyak ini itu hasilnya cuma gini ada hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar itu cuma empat kata ya dari sekian banyak berapa lembar tulisan ilmiah ini berapa lembar ini satu dua ya tiga banyak ya lembaran itu tapi dibedain ya kata-katanya gak usah gak apa-apa ya kecuali menulisnya di karya ilmiah yang skripsi kayak gitu-gitu ya harus kita pakai parafase ya kalau masih tulisan yang bersifat populer kalau Pak Budi kan nulisnya kan di Pompasiana itu kan tidak terlalu ilmiah ya itu bisa aja langsung ditetakan menurut Giesling 2019 kedisiplinan itu ada hubungannya dengan prestasi jadi kita memang kedisiplinan itu tidak bisa kita menafikan ya kedisiplinan bahwa itu adalah mereka berkaitan dia berkaitan dengan prestasi belajar gitu jadi saya akan berikan pdf-nya artikel yang tadi berbahasa Inggris silahkan Anda berusaha untuk memahami isinya kemudian untuk tes selisanya mungkin bukan minggu depan tapi minggu depannya lagi jadi minggu besok saya akan menagih Anda untuk pemahaman dari artikel ilmiah yang barusan oke Miss Lia silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Bu saya pengen tanya Bu Miss Lia dulu ya tadi udah raise hand duluan soalnya silahkan Miss Lia Miss tadi yang di live gimana ya saya nyimut sambil nyambi jadi kurang paham oh gak apa-apa ini kan di ini di rekam oh iya nanti lagi ya i'm going to give you the link iya Bu kalau kita pengen mengutip apa dari orang lain gitu ya itu kutipannya itu berupa hasil penelitannya atau apanya ya Bu karena kan dia juga sebenarnya kan mengutip semua ya yang tadi itu kan sampai ada 23 referensi itu kan kecuali hasil penelitian dia kecuali hasil penelitian dia jadi hanya hasil penelitian dialah kalimat dia berarti hasilnya saja ya hasilnya karena dia juga sebenarnya banyak kutipan kalau tadi itu kan ada 23 referensi harus dia harus karena dia gak bisa cuman mengatakan ini ada hubungannya dengan ini tapi gak di backup oleh hasil penelitian orang gak bisa jadi dia harus banyak referensi 23 itu kurang tapi gak apa-apa berarti kita harus tahu hasil penelitiannya itu berupa apa jangan sampai kita mengutip itu sebenarnya bukan dari hasil penelitian dia tapi referensinya referensi yang lain karena di abstrak pasti dia akan mengatakan hasil penelitian ini adalah jadi di setiap abstrak itu ada tujuan penelitian metode penelitian kemudian siapa yang diteliti dan hasil terakhir di abstrak bagian akhir itu biasanya hasil penelitian jadi kalau Anda mau skip langsung aja baca abstrak bagian akhir biasanya hasil penelitian mengatakan menghasilkan ini gitu langsung itu udah bisa diambil ini hasil penelitian ini ini jadi bisa langsung kalau kutipan gitu berarti bisa langsung seluruhnya menggunakan kata-kata atau kalimat yang dia tulis ya boleh atau kita terjemahkan dengan bahasa sendiri dua-duanya boleh tergantung dimana Anda melakukan menerbitkan tulisannya kalau ini karya ilmiah yang dia artikel ilmiah yang diterbitkan seperti ini maka kita sebisa mungkin jangan jangan terlalu mirip kita tambahkan yang penting maksudnya sama jadi kita parasase tapi kalau untuk kayak untuk tulisan-tulisan santai sih bebas aja seperti tadi kan kedisiplinan ada kedisiplinan memiliki hubungan dengan prestasi belajar ya kita nanti kita nanti kita balik aja untuk melakukan parafrasenya jadi ternyata prestasi belajar itu salah satu faktornya adalah kedisiplinan seperti yang diungkapkan oleh ini pada penelitian ini di tahun segini gitu oke dan tulisannya tambah berbobot yang lain juga pelan-pelan kita belajar membaca jadi untuk bisa menulis harus membaca to be able to write you have to read first to be able to speak you have to listen jadi kalau mau bisa ngomong bahasa inggris harus mendengarkan yang banyak kalau mau bisa nulis harus baca oke i think that's it for tonight thank you very much for your attention I'm going to send you the link of the video lesson di Laitovik Walidah Mas Oni mau baca mau nanya Kak mau nanya Miss kalau tadi berapa ya minimal referensinya oh kalau gak ada ya itu sekitar 20-an itu udah minimal 20-an mencari referensi itu gak sulit di Google Google itu banyak ribuan referensi itu kalau kalau makalah miss oh oh makalah 45 yong sebanyak banyaknya kalau bisa 10 lebih karena itu cuma kita tinggal klik klik aja sih gak kita cari dimana gitu kan kita carinya cuman ya kalau bisa mah banyak referensinya supaya lebih keilmiahannya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan jangan jangan misalnya dari satu orang kalau dari satu orang bagaimana menurut si ini bu ini adalah ini menurut si ini lagi ini adalah ini terus dia lagi orang orang bosen yang banyak referensi apalagi oke see you and if you have any questions message me in whatsapp to chat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh